Intro Buat kamu yang sering berkendara, pernah gak sih melewati hal-hal yang mengerikan bahkan sulit dibayangkan? Dari mulai fenomena alam, hingga bencana yang jika dilewati dengan menggunakan kendaraan, pastinya bakal menjadi salah satu pengalaman yang gak terlupakan. Nah, makanya kali ini The Shiny Peanut mau bahas nih guys, hal-hal mengerikan dan menakjubkan yang dilalui pengendara. Eits, tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe-nya, biar gak ketinggalan video dan info menarik lainnya dari The Shiny Peanut. Badai Pasir Apa jadinya ya kalau kita lagi berkendara, masuk menerobos ke dalam badai pasir yang ukurannya sangat besar? Hal inilah yang dialami oleh salah seorang pengendara mobil di daerah Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube bernama Maholler 2010, pengemudi itu berkendara ke arah badai pasir hebup yang sudah menjulang tinggi di depannya. Dan ketika memasuki badai pasir itu, seketika sekitar kendaraan dari pengemudi langsung berubah menjadi pasir yang berterbangan. Jarak pendang pun semakin terbatas guys, hingga akhirnya pandangan benar-benar gulap-gulitas sampai-sampai dalam video ini hanya terlihat lampu mobil yang lewat. Duh, ngeri banget ya. Diketahui badai pasir hebup ini dibawa oleh arus gravitasi atmosfer, dan umumnya badai pasir ini terjadi secara teratur di wilayah lahan kering di seluruh dunia. Hmm, kalau kamu berani gak ya berkendara melewati badai pasir kayak gitu? Kebakaran Hutan Guys, pernah kebayang gak sih gimana ketika berkendara melintasi kebakaran hutan? Pasti mendebarkan sekaligus mengerikan ya. Tapi ada seorang ayah dan anak bernama Charlene Justin yang berani berkendara menggunakan mobil menerobos masuk ke dalam kebakaran hutan. Tepatnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Taman National Glacier, Montana, Amerika Serikat. Bisa kita lihat ya guys, betapa mengerikannya berada di dalam kebakaran hutan ini. Kiri kanan sepanjang jalan yang dilalui bukan lagi pemandangan, melainkan api yang berkobar sangat besar hingga bara api yang tertiup angin menghantam kaca depan mobil. Dalam perjalanannya itu, Justin yang pesimis dapat melalui kebakaran hutan dengan selamat sempat berkata pada ayahnya bahwa situasi sekitarnya sangat panas dan ia khawatir mobilnya akan meledak. Hingga akhirnya dilansir dari Daily Mail, Charlie dan Justin memutuskan untuk keluar dan meninggalkan mobil mereka dan bertemu dengan petugas Taman Nasional yang kemudian menyelamatkan mereka. Huh, lagian nekat banget sih ya guys. Pelangi Apa di antara kamu ada yang pernah bertanya gimana sih ujung pelangi itu? Kira-kira apa yang berada di ujung sebuah pelangi ya? Kalau di dongeng sih, ujung pelangi itu ada sebuah gentong yang berukuran besar yang isinya emas. Nah, pelangi sendiri yang tidak lain adalah busur spektrum besar yang terbentuk karena adanya pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air ini memang seringkali kita lihat dari kejauhan ya. Terutama setelah terjadinya hujan. Tapi kira-kira gimana bentuk pelangi jika kita melihatnya tepat berada di depan mata kita? Nah, untuk membuktikannya, ada nih guys di video ini. Seorang pengendara mobil berjalan menuju ke arah ujung pelangi. Dan inilah wujud dari pelangi itu sendiri. Seiring dengan mobil yang dikendarai berjalan mendekat, bukannya semakin tampak dengan jelas, pelangi itu justru perlahan mulai menghilang hingga akhirnya tidak terlihat sama sekali. Dan ternyata di ujungnya juga nggak ada gentong yang berisikan emas. Hmm, jadi kecewa deh. Nah guys, itulah hal-hal mengerikan dan menakjubkan yang udah dilalui pengendara. Gimana nih menurut kamu? Comment dong dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Thank you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.